Terima kasih. Tapi, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga hidup seperti saya? Apakah kalian juga memiliki kekayaan, kesuksesan dan kebahagiaan seperti saya? Atau kalian hanya hidup pas-pasan, bergantung pada gaji bulanan dan selalu merasa kurang? Apakah kalian juga memiliki impian, cita-cita dan tujuan hidup seperti saya? Atau, kalian hanya hidup tanpa arah, tanpa rencana dan tanpa harapan? Kalian tidak tahu bagaimana cara belajar, berkembang dan berinovasi. Kalian tidak tahu bagaimana cara berpikir, bertindak dan bersikap positif. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian malas. Kalian malas belajar, malas bekerja dan malas berusaha. Kalian hanya mau enaknya saja, tidak mau susah-susah dan tidak mau mengambil risiko. Kalian hanya mau mengikuti arus, tidak mau keluar dari zona nyaman dan tidak mau menghadapi tantangan. Kalian hanya mau mengeluh, menyalahkan dan menyerah. Kalian tidak mau bertanggung jawab, berani dan berkomitmen. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian sombong. Kalian sombong dengan diri sendiri, sombong dengan orang lain dan sombong dengan Tuhan. Kalian merasa sudah tahu segalanya, tidak perlu belajar lagi dan tidak perlu mendengarkan orang lain. Kalian merasa sudah hebat, tidak perlu bekerja keras lagi dan tidak perlu minta bantuan orang lain. Kalian merasa sudah beruntung, tidak perlu bersyukur lagi dan tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian iri. Kalian iri dengan orang-orang yang lebih sukses, lebih kaya dan lebih bahagia dari kalian. Kalian tidak senang melihat kesuksesan orang lain, tidak mau mengakui kelebihan orang lain dan tidak mau belajar dari orang lain. Kalian hanya mau menjelek-jelekkan, mencari-cari kesalahan dan menghina orang lain. Kalian tidak mau menghargai, mengapresiasi dan mendukung orang lain. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian takut. Kalian takut gagal, takut rugi dan takut kalah. Kalian tidak mau mencoba hal-hal baru, tidak mau mengambil peluang dan tidak mau mengubah nasib. Kalian hanya mau bermain aman, berpegang pada kepastian dan berharap pada keberuntungan. Kalian tidak mau mengambil inisiatif, membuat keputusan dan mengambil tindakan. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian negatif. Kalian negatif dalam berpikir, negatif dalam berbicara dan negatif dalam bersikap. Kalian selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu, selalu mengucapkan kata-kata negatif dan selalu menunjukkan sikap negatif. Kalian tidak percaya diri, tidak optimis dan tidak antusias. Kalian tidak bersemangat, tidak berenergi dan tidak beraksi. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya tujuan. Kalian tidak punya visi, misi dan nilai hidup. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian harapkan. Kalian tidak punya impian, cita-cita dan harapan. Kalian tidak punya rencana, strategi dan langkah-langkah. Kalian tidak punya target, indikator dan ukuran. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya mentor. Kalian tidak punya orang-orang yang bisa membimbing, mengajari dan memberi inspirasi kepada kalian. Kalian tidak punya guru, pelatih dan pembina. Kalian tidak punya role model, idola dan teladan. Kalian tidak punya teman, sahabat dan partner. Kalian tidak punya komunitas, kelompok dan tim. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya aksi. Kalian tidak punya kegiatan, aktivitas dan produktivitas. Kalian tidak punya pekerjaan, bisnis dan investasi. Kalian tidak punya hobi, bakat dan minat. Kalian tidak punya prestasi, kontribusi dan dampak. Kalian tidak punya hasil, bukti dan kesaksian. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya nilai. Kalian tidak punya nilai-nilai yang baik, benar dan mulia. Kalian tidak punya integritas, kejujuran dan keterbukaan. Kalian tidak punya tanggung jawab, disiplin dan konsistensi. Kalian tidak punya kerjasama, komunikasi dan koordinasi. Kalian tidak punya kepedulian, kasih sayang dan empati. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya kebiasaan. Kalian tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang positif, produktif dan progresif. Kalian tidak punya kebiasaan bangun pagi, berolahraga dan sarapan. Kalian tidak punya kebiasaan membaca, menulis dan belajar. Kalian tidak punya kebiasaan merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi. Kalian tidak punya kebiasaan bersyukur, berdoa dan beribadah. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya sikap. Kalian tidak punya sikap-sikap yang baik, benar dan mulia. Kalian tidak punya sikap rendah hati, mau belajar dan terus berkembang. Kalian tidak punya sikap percaya diri, optimis dan antusias. Kalian tidak punya sikap berani, berinisiatif dan bertindak. Kalian tidak punya sikap sabar, tekun dan pantang menyerah. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya motivasi. Kalian tidak punya motivasi-motivasi yang kuat, nyata dan berarti. Kalian tidak punya motivasi untuk menjadi lebih baik, lebih sukses dan lebih bahagia. Kalian tidak punya motivasi untuk membantu orang lain, memberi manfaat dan membuat perbedaan. Kalian tidak punya motivasi untuk mencapai impian, cita-cita dan tujuan hidup. Kalian miskin karena kalian bodoh, dan kalian bodoh karena kalian tidak punya alasan. Kalian tidak punya alasan-alasan yang logis, rasional dan masuk akal. Kalian tidak punya alasan untuk hidup, untuk berjuang dan untuk menang. Kalian tidak punya alasan untuk berubah, untuk berkembang dan untuk maju. Kalian tidak punya alasan untuk belajar, untuk bekerja dan untuk berusaha. Saya harap kalian sudah menyadari betapa bodohnya kalian. Saya harap kalian sudah merasa malu, marah dan sedih. Saya harap kalian sudah ingin berubah, ingin berkembang dan ingin maju. Saya harap kalian sudah siap untuk mendengarkan saya, mengikuti saya dan meniru saya. Jadi, kalian harus membuat keputusan sekarang juga. Apakah kalian mau terus hidup miskin karena kalian bodoh? Atau kalian mau mulai hidup kaya karena kalian pintar? Apakah kalian mau terus hidup susah karena kalian malas? Atau kalian mau mulai hidup mudah karena kalian rajin? Apakah kalian mau terus hidup sengsara karena kalian sombong? Atau kalian mau mulai hidup bahagia karena kalian rendah hati? Pilihan ada di tangan kalian. Hidup kalian adalah hasil dari pilihan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian sudah mendapatkan ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Saya harap kalian sudah siap untuk berlangganan channel saya dan mengikuti video-video saya selanjutnya. Saya harap kalian sudah siap untuk menjadi lebih pintar, lebih kaya, dan lebih bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berjuang, selamat berkembang, dan selamat maju. Ingat, kalian miskin karena kalian bodoh. Tapi, kalian bisa kaya karena kalian pintar. Salam sukses, salam hebat, salam luar biasa, dan salam kaya.